Memasuki tahapan masa sanggah, ratusan pendaftar calon aparatur sipil negara atau CASN untuk formasi pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 bisa mengajukan perbaikan bagi pendaftar yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Kepala BKPSDM Kota Cilegon, Joko Purwanto mengatakan, para pendaftar yang mengikuti masa sanggah lantaran dari 8 item data administrasi yang harus di-upload. Ada yang belum terpenuhi atau perlu dilakukan perbaikan. Sementara itu dari jumlah pendaftar sebanyak 1.998 orang, terdapat 125 pendaftar masuk kategori tidak memenuhi syarat atau TMS pada pengumuman hasil administrasi. Dari beberapa 8 item itu, masing-masing yang tahu, katakan akunnya punya pendaftar masing-masing. Nanti diumumkan, berarti TMS tidak memenuhi syarat. Kalau berkas yang tidak memenuhi syarat kan tidak bisa ikut tes. Tesnya jadwanya tanggal 1 sampai 19 Desember. Nah, cuma kita Cilegon belum tahu jadwanya tanggal berapanya. Cukup menambahkan setelah masa sanggah ini dan perhari ini diumumkan para peserta yang masuk dalam kategori memenuhi syarat atau MS, atau tidak memenuhi syarat atau TMS. Selanjutnya, bagi peserta yang tidak memenuhi syarat, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti tes. Sedangkan untuk jadwal ujian tes, diagendakan pada tanggal 1 hingga 19 Desember 2024. Ali Andri Ibrahim, Jurnalis Bantan TV dari Cilegon, memberitakan.